Assalamualaikum pemirsa bagi-bagi dapat WA dari katanya si nasabah dari pihak bank Bank BCA dan dapat notis, dapat kiriman WA jadi ini modus penipuan baru jadi tidak usah ditanggapi isinya seperti ini kepada yang terhormat Bapak Ibu nasabah Bank BCA dengan hormat saya hubungan dengan meningkatkan kualitas dan kenyamanan nasabah bertransaksi mulai nanti malam Pergantian hari dan tanggal pihak bank BCA melakukan perubahan tarif transfer antar bank lain Dari biaya tarif Rp6.500 per transaksi antar bank lain diganti dengan tarif Rp150.000 per bulan auto debit rekening tabungan unlimited transaksi Bagi nasabah yang menerima pesan ini wajib membalas secepatnya Catatan ini wajib membalas secepatnya Satu apakah setuju dengan tarif Rp150.000 per bulan auto debit Dua tidak setuju Mau registrasi kembali ke tarif Rp6.500 per transaksi Jika nasabah tidak ada konfirmasi maka dianggap setuju Untuk penagian setiap bulannya Rp150.000 dari rekening tabungan BCA nya Adanya transaksi atau tidak tetap akan dipotong Nah ini poin ini yang penting Ini kan sudah tidak masuk akal Tidak logis Kita transaksi tidak transaksi akan dipotong Uang kita ya habis kan Tabungan mana ada bank mau ngerampok nasabahnya dengan Rp150.000 per bulan Ini saja tidak logis Jadi kalau ada WA Masuk seperti ini Apaikan saja Ini modus baru Jadi hati-hati Ini orang pasti akan panik Kok enak men Rp150.000 mau di auto debit Kalau tidak mau registrasi ulang Nah dalam proses registrasi ulang nanti Pasti Anda akan diarahkan Inilah modus-modus penipuan baru Pasti nanti diminta IPIN Suruh ini dan itu Saya sih belum praktek Tapi saya yakin ini tidak logis Harus hati-hati Tidak perlu ditanggapi Gitu saja Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton